Hai teman-teman, nah pagi ini gue akan nge-review dan kasih reaction ya buat video yang lagi cukup viral di kalangan drummer, wah bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia, ini lagi pada heboh Videonya kayak apa sih? Yuk kita nonton, nah ini dia Dari berita yang saya dengar ini umur 12 tahun, namanya tadi siapa Alisa, Alisa Shi, siapa gitu ya, takut salah baca karena dia nama Chinese ya Oke kita lihat dulu ya videonya seperti apa sih yang bikin heboh ini gitu ya Ini video ini udah gue, apa namanya, pisahkan jadi suara drumnya aja nih yang terdengar ya Untuk nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Waduh teman-teman, dahsyat ya, jadi sempet bikin kaget juga, jadi sebelum berita ini rame, gue sempet lihat di Instagram gitu, jadi lewat aja gitu ya Di Instagram apa sih, yang feednya gitu ya Nah, terus kemudian, wah ini jago, dan kebetulan gue tau lagu ini dari drummer favorite gue juga, yaitu Jerod Sullivan ya Dia lagunya asik-asik dan dia mainnya, wah sangar banget ya, favorite gue tapi gue gak bisa ngiruin dia Sebagai influence adek ya Nah, ini si siapa tadi, Alisa ya Nah, dia, gue pernah lihat sih background studio-nya nih, jadi sebelumnya gue pernah lihat juga, maksudnya ada, kayaknya ada sekolah musik kali ya di China itu Mungkin dia salah satu, salah satu murid gitu ya Cuma gue gak perhatiin gitu, pas baru tau ini heboh, gue lihat backgroundnya, oh ini kayaknya sih yang disitu Itu pun gue gak tau ya, maksudnya yang siapa gurunya juga ini Tapi terlepas dari semuanya itu Kalau kita perhatikan, kalau gue sendiri pribadi perhatikan Apa namanya, tangan dan kakinya itu bisa dibilang hampir bener semua ya Dari apa yang di, kalau dibilang hebohnya itu karena dia, bukan jiplak, apa Ngedubbing suaranya gitu, dari drummer aslinya si Jerod gitu ya Nah, jadi ternyata itu yang di hebohin gitu Gue sempat lihat story, ya dapat salah satu story dari salah satu drummer Indonesia Dan gue akhirnya jadi menyimak, ini beneran gak sih gitu Gue coba perhatikan dengan sambil lalu gitu ya Gue perhatikan, gue dengerin tangan kakinya gitu, wah ini sama semua gitu Mungkin mata gue ada yang miss gitu ya Nah, sampai akhirnya gue juga akhirnya tanya ke temen drummer, salah satu drummer panutan gue juga Dia bilang nanti dicek lagi gitu, karena harus di slow-mo katanya Wah aduh, mau ngecek sampai sebegitunya gitu ya Tapi buat gue, ya memang kalau mau dicek ya oke aja gitu ya Tapi, dan akhirnya dia menemukan Dan gue cuma bisa berkomen Whatever itu ditempel, didubbing gitu ya suaranya, drumnya Tapi dilihat dari tangannya sih Dan temen gue juga itu ngakuin, wah ini tangannya udah bener semua sih Kalau dilihat mungkin ada satu dua yang miss gitu ya Maksudnya berbeda gitu Tapi, dia pun akhirnya mengakuin, wah terlepas dari semua yang dihebohin Yang semua, akhirnya anak ini sempat kayak apa ya Ya tau sendirilah netizen gitu ya Netizen-netizen drummer mahamulia gitu ya Sempat ada yang ngebully juga gitu, merendahkan gitu ya Terlepas dari apa tujuannya dia ngedubbing Mungkin bukan dianya ya, mungkin kita kan belum pernah ada klarifikasi gitu ya Gue juga ada lihat reaction dari salah satu drummer di luar negeri juga Nah itu juga dia tetap salut gitu ya terhadap ini anak Mungkin orang tuanya atau apa Gue yakin dia, anak sekecil ini mungkin belum bisa ngerti ngedubbingin ya Bener gak temen-temen? Jadi, mungkin bukan dia gitu Tapi kalau dilihat dari permainan, ya kita lepas dulu deh ya Kita lepas dulu Kalau menurut gue pribadi, ini latihannya gila gitu ya Memang, memang, memang banyak sekarang drummer-drummer cilik yang Wah, luar biasa fenomenal tuh banyak banget Di luar negeri maupun di Indonesia Wah, ini Indonesia juga gak kalah jago gitu ya Banyak juga melahirkan drummer-drummer cilik yang keren-keren gitu ya Nah, untuk umur segitu Kalau bisa Untuk umur segitu Kalau bisa Istilahnya Apa? Mempelajari secara detail seperti itu Wih, itu mah Ini kalau jarinya semua jempol Gue giniin gitu ya Gue giniin gitu Sama kaki juga termasuk gitu ya Karena ini bukan solo yang gampang Ini termasuk solo yang susah Dan gue juga udah liat beberapa reaction dari drummer Indonesia juga Wah, ini kalau memang drummer yang bener ya Maaf ya Kalau teman-teman Bahkan gue melihatnya dari drummer-drummer yang memang udah jago beneran gitu Jago bener gitu ya Jadi, panutan-panutan juga di Indonesia Dan itu mereka semua kayaknya berpendapat Mempunyai pendapat yang sama gitu Gue pribadi juga Sebelum melihat reaction mereka juga gue tetap Gue salut nih anak Umur segini Wah, itu termasuk detail Bisa dibilang 97-99% deh Itu udah sama Ya, kita lihat sendiri juga di Indonesia juga banyak Tukang Bukan tukang Bukan tukang, sorry Drummer Yang selalu mem-breakdown Bukan tukang breakdown ya Tapi ya ada kan gitu ya Nah, itu Itu juga jago gitu Tapi ini Sepanjang ini Wah, itu Ini solonya panjang teman-teman Ya, jadi Buat gue juga Wah, itu sulit banget Jadi teman-teman Please Buat teman-teman yang nonton Dan tahu Masalahnya yang diramein ini adalah Dia ngedubbing suaranya gitu ya Itu Please Ayo kita sama-sama saling menghargai ya Terlepas dia dari Negara mana Main lagunya siapa Jiplak Atau bukan jiplak Jiplaknya sih Top banget gitu ya Maksudnya Dia bisa persis Itu jago banget Terlepas dia dari dubbing Ayo deh Kita sama-sama saling menghargai Karena Nah ini Yang komen Yang komen-komen yang negatif ya Kalian main dulu deh Kayak begini Dengan Boleh deh Akhirnya didubbingin juga deh Nanti kita lihat tangannya Tangan dan kakinya Bisa nggak? Gitu Ya Jadi sebelum Teman-teman Ngebully Atau Memberi komen-komen yang negatif Coba teman-teman Main dulu Tunjukin dulu di Instagram Baru komen Gitu Kalau teman-teman udah bisa semua Boleh deh komen nih Ini anak Mau sejelek apa gitu Ya Jadi Artinya bukan Saya Untuk nantangin drama-drama Untuk Wah Nggak Nggak Tapi Ayo deh Kita menghargai Karena di musik ini Kecuali pelagiat-pelagiat ya Ya Terserah deh Itu masalah lain Tapi ini anak Namanya anak kecil ya Namanya anak kecil itu Pasti pengennya Apa sih Kayak Kayak niru gitu ya Kan punya Punya fans gitu ya Kita kan biasa dulu selalu niruin Wah Ada Ada Superman Pengen beli kaos Superman Dia nggak Batman Pakai gitu Nah Mungkin Dan pasti Anak ini juga mungkin Nge-fans banget sama Gerald Sullivan ya Jadi Dia pengen persis gitu Gue juga pernah dulu punya Punya Fans Drummer gitu ya Gue pengen Main bisa Sama kayak dia gitu ya Sampai yang Apa istilahnya Kalau bisa Semirip mungkin lah Sama dia gitu ya Wah itu Itu sih Top banget ya Jadi Teman-teman Ayo Kita saling menghargai Jadikan ini anak kecil Motivasi nih Buat kita nih Yang udah Umurnya lebih Dewasa dari dia ya Buat motivasi Wih Dia aja bisa Gitu Kita ambil itunya aja Benar ya Kita ambil Ambil Wih Dia aja bisa Gue Kapan bisanya gitu kan Dan jujur Kalau buat saya Wah Ini udah Masih core to duo kali ya Apa Prosesornya Atau apa gitu ya Jadi kayaknya Udah gak mampu Untuk Untuk Main Untuk Nengulik Sedetail ini Anak gitu ya Wah Gitu deh Teman-teman Ya Jadi Sekian Reaction dari gue Review dari gue Tentang Alisa Si Gak tau ya Baca gimana Alisa Si Di Instagram Oke Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Di review-review Dan reaction Selanjutnya Bersama gue Hendra Hanya di KDI Kelas drum Indonesia God bless y'all Bye-bye 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 selamat menikmati